Halo semuanya kembali lagi di jagad maya, buat kalian semuanya nih kudu berhati-hati jika di dekat kaca guys, kalau tidak mau seperti orang ini. Orang ini lagi duduk santai bersama hewan peliharaannya, namun tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Jika seekor rusa masuk ke dalam gedung berdinding kaca, jangan membuatnya panik guys, jika rusa itu panik akan terjadi seperti ini. Nah, emba ini buka pintunya kok sampai muter balik gitu ya. Waduh ganti rugi dong. Om Bambang memang hebat guys, bisa memecahkan tumpukan batu bata hanya dengan satu tangan. Tidak hanya itu om Bambang juga bisa meniup botol kaca hingga meledak. Bermain musik memang asik, tapi kalau musiknya gila-gilaan, maka ibarat gempa bumi guys. Mas Bambang sudah tidak sabar lagi kali ya? Tumpukan kristal salju di atas mobil ternyata dapat membahayakan pengendara. Wah, mas Bambang refleks banget ya, punya gerakan otomatis. Kayak mantan petinju. Aku gak pernah ngerasain sebahagia ini ampe begini. Guys, tante gendut ini marah-marah mau ngapain? Kira-kira tangannya sakit apa enggak ya? Aku gak ngerti orang ini lagi ngapain. Sama aku juga. Kaca mobil sangat empuk bagi mamas ini. Terkadang dia berubah. Hah? Nyari otot! Kira-kira orang ini lagi marah, apa bercanda guys? Mana coba ulang sekali lagi? Sekali lagi? Lagi? Mau diulang lagi? Ah udah ah bosan. Nggak nyari otot. Memecah kaca dengan kepala. Guys, kalau jalan jangan buru-buru ya guys. Dilihat dulu jalannya jangan kayak mba Bambang ini. Waduh ini kenapa lagi ini? Kekuatan angin bisa seperti ledakan bom guys. Guys, jangan diremehkan angin kencang yang membawa puing bisa memecahkan kaca jendela anda. Ternyata kalau menabrak burung bisa pecah kacanya. Ternyata peria ini punya tenaga super guys nutup pintu mobil aja sampai pecah kacanya. Aku kira itu ada kacanya eh. Enggak taunya itu pecah kacanya. Lembut amat suaranya. Loh kok kacanya pecah? Emang tadi gimana kok bisa pecah kacanya? Kakakku mau angkat barbel sekalian bikin konten tiktok. Eh malah kacau. Mama kemana ya? Bikin konten tiktok kayak gini nih. Tidak disengaja malah jadi viral. Kucing ada yang takut dengan timun. Tapi jangan ditakut-takutin ya. Nanti nabrak kaca. Temanku lagi bikin konten video. Duduk di atas meja kaca eh malah gini. Untung enggak pecah kacanya. Nah itu tadilah guys beberapa video tentang kaca pecah. Yang mungkin beberapa dapat kalian petik. Supaya bisa berhati-hati ketika didekat kaca. Seperti itulah kaca dapat membahayakan keselamatan kita. Meskipun kontennya tidak seperti ahli editor. Videonya didengerin. Suaranya didengerin. Wajar dia memperkerjakan saya sebagai pengisi suara. Oh oh aku juga sering dikerjain. Tapi dia selalu berusaha menjadi tukang pukul guys. Kadang berubah. Nurutin apa yang kalian minta. Jika kalian pusing. Di sini. Atau di sini. Tenang. Sakit kepala? Satu solusinya. Tapi kalau nyeri otot. Aduh. Nyeri otot. Nyeri otot. Nyeri otot. Di bodem aja. Hah? Kalau kalian suka video dari channel ini. Like dan komen subscribe. Agar tidak ketinggalan video dari Jagat Maya. Oke guys. Sampai ketemu besok ya. Sampai ketemu. 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 Terima kasih.